hai 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 teman-teman selamat sore waktu Hongkong kembali lagi di channel ya kali ini teman-teman aku mau kasih bagi resep cara masak steam ayam ala orang Cina biar dagingnya licin enak lembut dan tidak keras Oke karena memang orang Cina tuh sukanya yang seperti itu oke teman-teman kali ini aku mau pakai resep sampelnya simpelnya ini bukan simpel oke teman-teman daging aku kepanjangan daging ayam ini satu ekor sudah saya merenikkan dengan bahan seperti biasanya sebelum resep-resep saya yang pasti sudah yang udah pernah saya upload ini aku udah merenikkan dengan kecap asin sedikit minyak wijen sama kaldu ayam sedikit nah udah gitu tambah satu sudu atau sendok gula sama sedikit tepung Oke sampai itu bahan itu semua dicampurkan kemudian ditaruh di kulkas untuk sementara teman-teman nah dan ini adalah ini kelihatan ini adalah perut ikan teman-teman yang yang di dalamnya itu yang ini yang mahal punya kayak walet burung punya ini ini sebenarnya baunya tuh agak bau-bau ikan ini gitu loh bau apa namanya kamis tapi karena ini udah saya apa namanya udah saya rebus dengan bawang sama cahe jadi baunya udah nggak bau lagi nah ini bahannya teman-teman biasanya nenek-nenek orang sini atau orang Cina sangat suka masakan ini mereka karena disamping dia enak-nenek rasanya enak juga ini sangat bervitamin dan bagus untuk kesehatan teman-teman oke nah dan ini adalah bahan ini kurma Cina yang kecil itu teman-teman terus ini kurma Cina yang gede ini kayak aku kurang tahu bahasa Indonesia nya kalau teman-teman yang gede di Hongkong mungkin tahu ini adalah tuh kurma Cina oke ini aku rendam sebentar dan airnya pakai untuk dicampur teman-teman oke kita lihat secara gimana kita masak teman-teman ini cuma dikukus teman-teman enggak pakai ribet-ribet masakannya oke ini aku di dapur nih teman-teman enak sedikit-teman sedikit ini ayamnya tadi yang sudah saya merenikkan ini teman-teman dan sudah saya merenikkan tadi tinggal saya tambahkan ini dan saya kukus oke ini mungkin kita kukus cukup kurang lebih 20 menit teman-teman jadi enggak pakai ribet-ribet segala macam oke ini bahan-bahan ini dagingnya nanti itu Oh apa namanya lembut sekali teman-teman dia lembut sekali orang Cina itu sangat suka yang pokoknya makanan itu ampeng kita pula untuk kita taruh angin dulu kelihatan nggak sih kelihatan balik-balik-balik okey siap nanti saya kukus mu ini aja deh Oke kita taruh ininya teman-teman sesuai sebisa baik-baik mungkin kenapa ayamnya di atas kok ininya dibawa supaya ini nanti ayamnya akan ada itunya apa rasanya itu jadi supaya ke bawah ini supaya ininya kalau masuk rasa karena ayamnya tadi udah di oh berenikan jadi saya rasa-rasa ayamnya udah cukup jadi pilih ini sangat mudah teman-teman boleh dipraktik buat teman-teman ada di wongkong mungkin enggak tahu masalah dari satu orang orang Cina tidak akan dicoba aja dari sedikit kaku ini masih mending aku pegang chopstick pertama-pertama itu aku pegang chopstick begini teman-teman tetet maklum kampungan di ikut orang Cina jadi sekarang tuh pakai chopstick apa-apa pakai chopstick itu memang enak sih kalau masak pakai chopstick saya kalau masak juga kalau masak apa itu lebih suka pakai chopstick masakan Cina seperti ini teman-teman sangat mudah disiapkan dan tidak bikin ribet-ribet dan tidak bikin ribet saya syukur banget matikan saya ini apa-apa dia makan maksudnya apa-apa maksudnya tuh enggak pilih-pilih makanan oh ini tuh enggak enak saya enggak mau tapi mereka kalau masalah bumbunya itu ada rasa dan enggak mereka enggak mau peduli banget itu teman-teman tapi mereka tuh nah pada tamu aku nama-teman jadi sedikit gitu ini parahnya tumbuh taburin ini aja supaya cantik supaya cantik kayak saya bedek ini seperti ini untuk mencoba yang baik berarti resepnya ini juga akan tidak pakai ribet sebelumnya ini tinggal kita makan masuk nanti ini yang merata supaya cantik ini gak ada pakai saus apa-apa setelah ini udah gak ada pakai ini dan itu udah begitu aja kita nanti kita nanti tinggal masakin aja teman-teman kalau nanti mungkin kukus 20 menit jadi dah aku gak usah ribet-ribet masak oke selamat mencoba semoga bermanfaat buat teman-teman yang kerja di hongkong kalau yang ada di orang cina yang ada di indonesia silahkan dicobanya sangat-sangat simpel dan enak yang paling simpel itu yang paling enak itu rasanya dagingnya gak akan keras teman-teman oke oke ini sudah makan teman-teman sudah terima kasih telah-teman yang terima kasih telah-teman terima kasih telah-teman terima kasih telah-teman terima kasih telah-teman